salam damai sejahtera kali ini kisah tentang seorang sudan bernama baasir abdel samad kisah ini dimulai pada masa kanak-kanaknya terjadi di tahun 60an di sudan utara seorang anak laki-laki seperti banyak orang lain yang pergi ke sekolah dan belajar agama guru agama mengajar kalau Tuhan mengizinkan untuk membunuh yang tidak seiman dengan spontan baasir kecil berkata mengapa Tuhan yang penyayang menciptakan orang-orang ini jika dia tidak mencintai mereka dan membunuh mereka gurunya menghukum dia dengan keras di depan semua orang karena mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman malamnya Yesus menampakkan diri kepada baasir dengan dua buku di tangannya di sebelah kanan dia memegang alkitab di sebelah kiri dia memegang kitab sucinya Yesus meminta baasir untuk memilih buku mana yang benar ketika baasir memilih alkitab penglihatan itu menghilang baasir katakan kalau dia bahkan belum pernah melihat gambar Yesus saat itu dan itu sangat logis di Sudan Utara tahun 1960 nanti beberapa waktu kemudian ketika dia melihat sebuah gereja katolik di negaranya dia melihat gambar Yesus baru dia mengetahui siapa yang dia lihat dalam penglihatan itu saat itu barulah dia tahu kalau dia telah melihat Yesus Yesus yang sebelumnya tidak dia kenal baasir tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang Yesus dan kekristenan karena dia dibesarkan selama perang saudara Sudan pertama yaitu tahun 1955 hingga tahun 1972 dan kemudian dia menjalani perang melawan kepercayaan lain di negaranya dari tahun 1983 hingga tahun 2005 di Institut Misionaris Komboni dia dapat mengetahui iman mempelajari alkitab yang diakininya itulah kebenaran tapi tidak ada yang ingin membaptisnya para imam takut akan pembalasan dari pemerintah Sudan tetapi baasir bersikeras sehingga pada akhirnya dia menerima baptisan keluarganya tidak terganggu dan menerima pilihan imannya tapi mereka takut kemungkinan adanya pembalasan jika ada yang tahu tapi pilihan iman baasir sudah semakin jelas bahkan dia memiliki keinginan menjadi imam dia pertama kali mencoba novisyat Komboni tetapi dia sering jatuh sakit dan kesehatan sangat penting bagi para misionaris kemudian ia belajar di seminari di keuskupannya dan ditahbiskan sebagai imam di Osesan saat itulah uskupnya mengirimnya untuk membantu para pengungsi di Pegunungan Nubah di Sudan Tengah orang-orang yang terlantar akibat perang dan diperlakukan dengan buruk oleh pasukan pemerintah baasir bantu mengurus kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, selimut, dan akomodasi mereka tapi itu tidak sesuai dengan keinginan pasukan utara yang berkeliaran di Pegunungan Nubah siapapun yang membantu para pengungsi yang tidak seiman dicurigai bersimpati dengan musuh dua kali baasir ditangkap dan diinterogasi menduduhnya bekerjasama dengan pemberontak di selatan ketiga kalinya mereka menangkapnya pada tahun 1991 mereka memutuskan untuk menembaknya baasir bergabung dengan delapan orang lainnya untuk dieksekusi mereka membawa baasir ke barat militer dan memasukkan dia ke sel kecil untuk sementara waktu kemudian mereka dipersiapkan untuk ditembak dari sembilan hanya baasir yang diselamatkan dia diselamatkan karena ada seorang imam berhasil menemukan teman komandan baasir dan mereka berlari ke regu tembak delapan terhukum lainnya sudah dieksekusi baasir berhasil diselamatkan teman komandannya merekomendasikan agar baasir meninggalkan negara itu dan dia melakukannya pertama dia melarikan diri ke Cairo lalu ke Kenya lalu ke Sudan Selatan disana dia kembali merawat para pengungsi tetapi ketika dia jatuh sakit uskup mengirimnya ke Nairobi untuk pengobatan dan dari sana dia belajar ke Jesuit University of Xavier di Ohio Amerika Serikat dimana dia tiba di Amerika Serikat pada tahun 1994 setelah menyelesaikan studinya dia tidak dapat kembali ke Sudan lagi karena ada yang beritahu kalau mereka masih mencarinya butuh 21 tahun baginya untuk kembali ke tanah airnya untuk melihat keluarga dan kerabatnya keluarga baasir menyarankan dia untuk tidak berjalan sendirian di depan umum tetapi baasir katakan kepada mereka jika mereka membunuhnya kematian tidak akan sia-sia karena seseorang yang mencintai negaranya dan mati membuat orang belajar dari kematian itu itu dikatakan baasir di majalah Universitas Xavier kalau mereka menangkap saya untuk membunuh saya saya senang mati dengan keyakinan mereka tidak dapat mengambil roh saya itu dikatakan baasir sekarang ini baasir melayani di Amerika Serikat sebagai vikaris di berbagai paroki di keuskupan kota Syeks dan juga melayani imigran Sudan di Amerika Utara Alkitab buku favorit saya selalu bersama saya dan juga Rosario saya percaya Tuhan punya rencana untuk saya di sini atau di tempat lain itu kata pastor Baasir Abdel Samad kembali kita lihat kisah kasih Tuhan dan kisah iman akan Tuhan yang tetap teguh sekalipun kematian dan penderitaan adalah bayarannya apalah artinya dunia ini dibanding dengan iman akan Tuhan di saat kita alami tantangan dalam iman kita bagaimana sikap kita apakah kita utamakan kenyamanan hidup dunia ataukah mata kita tertuju pada Tuhan yang tersalib dan mau sependeritaan dengannya tahukah kita jika kita tetap setia dengan dia yang tersalib kita akan ikut dimuliakan bersama dengan dia yang bangkit dari kematian kita tidak boleh kalah dengan Baasir dan mereka yang sebelumnya tidak kenal Tuhan tapi mereka setelah kenal Yesus menjadi pengikut Yesus yang setia kita harus menjadi seorang katolik yang akan tetap teguh di tengah perlawanan dunia milikilah iman yang percaya Tuhan kita telah kalahkan kejahatan tetap beriman sekalipun kita harus menghadapi kematian seperti kata Baasir mereka dapat membunuh saya tapi mereka tidak dapat mengambil roh saya biarlah tubuh kita binasa asalkan roh kita yang dipersiapkan untuk keabadian tetap hidup bukan sebaliknya karena kesenangan hidup dunia kita lepas iman kita dan kita biarkan roh kita binasa karena kenyamanan hidup dunia yang hanya sementara ini bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silakan berikan komentar di kolom komentar dan silakan bagikan kepada yang lain yang ingin memperoleh pemberitahuan video kami yang baru lainnya silakan hidupkan lonceng yang belum subscribe di subscribe ya channel ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih Tuhan Yesus memberkati